Pada dasarnya orang yang sudah berwudu itu tidak batal wudunya hanya karena sekedar ragu Oleh sebab itu seseorang harus yakin terlebih dahulu bahwa ia telah berhadath Dan jika ia yakin bahwa dirinya sedang dalam kondisi tidak suci karena hadath Hendaknya ia membatalkan solatnya untuk kembali berwudu Ada pun hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang sebagai berikut Pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur Baik itu air seni, kotoran, angin, atau yang lainnya Kedua, keluarnya air kencing dan kotoran dari selain kubul dan dubur Ketiga, hilangnya akal baik secara total seperti gila atau terbenamnya akal dalam kurun waktu tertentu Yang disebabkan oleh tidur, pingsan, mabuk, dan sejenisnya Keempat, tidur yang dapat membatalkan wudu Yaitu tidur yang pulas, sehingga pelakunya tidak sadar akan apa yang terjadi Maka, barang siapa yang tertidur pulas, baik di masjid ataupun selainnya Diwajibkan baginya untuk mengulangi wudunya Baik, ia tertidur dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring Namun, bila tidurnya tersebut tidak pulas, hanya sekedar ngantuk biasa yang tidak menghilangkan rasa sadarnya Maka, ia tidak wajib untuk mengulangi wudunya Semua itu berdasarkan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih Yang menunjukkan akan rincian di atas Di antara pembatal wudu juga adalah makan daging ontak Hal ini berdasarkan hadith Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu Bahwasannya, ada seorang pria pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW Apakah kita perlu mengulangi wudu setelah makan daging ontak? Beliau SAW pun menjawab, iya, perlu Hadith Riwayat Muslim